Intro Halo Sobat Beta, bertemu lagi dengan kami tentunya di Beta News Kali ini saya berada di daerah Mendo, Kecamatan Baik, Kabupaten Kudus Yaitu rumah salah satu siswa yang punya usaha fashion muslimah Ingin tahu bagaimana keseruannya? Yuk ikuti saya Terima kasih telah menonton! Ini usaha yang dikembangin apa? Dualan kebutuhan muslimah, ada himar, terus ada masker, sadar, terus kaos kaki dan lain-lain Ada gamis juga, tapi kalau gamis masih belum produk sendiri Mulai usaha sejak kapan? Sejak kelas 7 berarti sekitar 2017, sampai sekarang kelas 11 Modal awalnya berapa ini mbak? Modal awalnya itu dari hasil jualan, hasil jualan untung dari jual yang punya guru di sekolah Itu gak ada 100 ribu, tapi untung-untung itu jadi sedikit demi sedikit terus bisa buat model, numpuk barang, stok barang gitu di rumah Terus cara penjualannya gimana mbak? Cara penjualannya itu online ini masih mainnya tuh lewat WA, WA bisnis gitu dibuat katalog di WA terus sama main Facebook sama Instagram Belum ke yang toko online kayak Shopee, Tokopedia itu belum Untuk cara produksinya sendiri gimana mbak? Cara produksinya itu kan yang himar ada dua model itu yang kayak pet sama segi empat Itu kan jahitannya ada yang bolsum sama jahit biasa Itu ada dua penjahit yang mereka itu ada yang megang bagian bolsum sama bagian yang buat kayak hijab pet gitu Dan yang lain-lain kayak pasmina terus ada hijab istan tinggal pake gitu Hmm iya iya Terus barang yang paling laku keras dari sekian barang itu apa? Barang yang paling laku keras tuh dari dulu tuh hijab segi empat Segi empat yang syar itu banyak wolfies terus sama kaos kaki sama kayak hinsok terus manset gitu Terus penjualan perminggunya ini berapa mbak? Berapa potong? Penjualan perminggunya itu kalau himar sampai 20 peaches Tapi kadang ya kalau pas sepi gitu 15 sampai 20an Nah ini yang terakhir mbak itu berapa? Omsetnya? Omset perbulannya? Perbulannya kira-kira Omset perbulannya itu sebenarnya enggak tentu Karena kan ada sepi ada ramainya gitu Tapi kalau dihitung-hitung itu sekitar 2 Itu tapi enggak langsung utuh berbentuk ke uang gitu Tapi itu larinya ke stok barang Stok barang terus kayak buat model-model lain gitu setiap bulan gitu Nah itulah tadi perjalanan bisnis mbak Alina yang sudah membuka usahanya sejak kelas 7 MTS Semoga liputan kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi sobat kita semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena kami akan memberikan informasi-informasi terkini tentunya hanya di Betanius Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!